Dari sini wahai saudara-saudaraku Yang hafalan kalian Tidak seperti Imam Al-Bukhari Dan As-Shaabi Please mencatat Karena kalau kalian tidak mencatat faedah-faedah Oh tadi pelajaran ini Faedahnya si Fulan Dari Fulan itu siapa ya Sekarang misalnya faham Makmar dari Thabit Da'if Periwayatan As-Shamiyun Dari Zuhair Ibn Muhammad Da'if Setelah berlangsung sehari Dua hari, tiga hari, sepuluh hari Ditanya Indah Kya Fulan Berikan contoh Tad'if Mukayyad dari negeri Kelompok Orang-orang Suria Dari mana Waduh lupa Hafalan hilang Dan itulah Bahwa hafalan itu Pengkhianat Di saat kita butuh di khutbah Jum'ah Kita butuh di muhabaroh Kita butuh di fatawa Tidak melihat kita Hilang dia Tapi di saat Sedang melamun dan sebagainya Ingat Di saat dibutuhkan hilang Itulah hafalan Fahim Kapan hafalan kalian banyak Di saat apa Sedang sholat Maka banyak Kita kunci hilang Di mana kunci dicari Tidak diketahui Sholat Pas sholat Allahu Akbar Baca Al-Quran Kemudian Terakhir kunci Saya simpan di Laci demikian Dan demikian Itu syaitan Seperti itu Hifat Kapan datangnya Di WC Maka kalau kalian Masuk WC Digedor-gedor Oleh orang 15 menit Lebih Karena disana Kalian mendapat ilham Mendapat ilham Si ilham itu Di WC Dapatnya Maka di WC Oh hadith ini Do'if Karena disanatnya Demikian dan demikian Riwayatnya demikian Do'if Karena Dari Syamin Maka Zuhair Ibn Muhammad Sikoh Tapi dido'ifkan Kapan ingatnya Di WC Maka perkara yang ketiga Kita tutup pelajaran kita Dengan An yakuna tad'ifan nisbiyan Nah disini jenis lain lagi Pendo'ifan tapi nisbah Apa maksudnya Disebutkan disini Oleh Asyih Wahuwa alwaqe inda Al-mufadolah Baina rawiyyin Fa'aksar Seperti Seorang Muhaddis Menyebutkan Pembandingan Antara rawi fulan Dengan rawi fulan Baik dua Ataupun lebih Kemudian Seakan-akan Menjatuhkan Dari beberapa rawi Karena dia nisbi Dinisbatkan kepada Imam tertentu Seakan-akan Menurunkan Rawi-rawi yang lain Maka Fahada layal Zaminhu Subut Ad-do'af Mutlaqon Al-mutlaq Fi rawi Bal Yahtaliful hukum Aleyhi Bihasbi Korinah Al-hal Fitil Kal Mufadolah Maka hukumnya Tidak Secara mutlak Dia itu Do'if Contoh Kasus Banyak Seperti ini Dan ini Tidak menjadi Perkara yang Do'if Seperti contohnya Tentang Banyak Kita berikan contoh Karena waktu Juga Satu saja Periwayatan Abu Ishaq Siapa Abu Ishaq Huwa As-Sabi'i Imam Hadith Dan dia Dari Tabi'i Maka Abu Ishaq As-Sabi'i Dari anak-anaknya Adalah Yunus Yang Hasanul Hadith Dan juga Dari cucuknya Israel Dan dia Paling kuat Daripada Bapaknya Yunus Bapaknya Yunus Hanya Hasan Hadith Pas-pasan Namun Israel Cucuknya Paling kuat Periwayatannya Bahkan disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi Israel Menghafal Hadith Kakeknya Abu Ishaq As-Sabi'i Kama Hafidho Al-Fatihah Kalian kalau Al-Fatihah Terutama nanti Kalian jadi imam Apakah kalian Meraja'ah Al-Fatihah Ntar dulu Ntar dulu Ini mau maghrib Meraja'ah dulu Orang lain Meraja'ah surat-surat Ini surat Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alam Tidak butuh Al-Fatihah Sudah Diluar kepala Tapi Hadis-hadisnya Israel Menghafal Dari kakeknya Bagaikan Surat Al-Fatihah Diluar kepala Hadis-hadis kakeknya Dia lahap Semuanya Dia hafal Lebih baik Daripada anaknya Bisa jadi cucu Lebih baik Daripada anaknya Maka anaknya Hudhaifah Mungkin lebih baik Daripada bapaknya Mengambil dari kakeknya Wallahualam Maka berkata Abu Zura'ah Asbat Ashabu Asbatu Ashabi Abi Ishaq Ashauri Wasyukbah Wa Israel Wasyukbah Ahabu Ilayya Min Israel Ini ucapan Abu Zura'ah Bahwa Asbatunas Kepada Abu Ishaq Makna Ashabu Abi Ishaq Murid-murid Yang paling kuat Dari Abi Ishaq Pertama Sufian Ashauri Kemudian Syukbah Ibnul Hajjad Imam Keduanya Kemudian Israel Israel Sikoh Ini poin Pendalilnya Adalah Wasyukbah Ahabu Ilayya Min Israel Maka Subah Lebih Aku Cintai Periwayatan Hadisnya Kepada Abu Ishaq Daripada Israel Disini ada Kesan Pendalilan Atau Tidak Kepada Israel Jawabnya Nah Maka Subah Jika berselisih Dengan Israel Seakan-akan Israel Itu Jauh Dari Subah Padahal Siapa Israel Israel Dia Sikoh Maka Disini Makna Dari Tadeif Nisbi Jika Dinisbatkan Israel Yang Sikoh Tadi Itu Asalnya Hwas Sikoh Namun Dinisbatkan Kepada Hafalan Dari Kakeknya Subah Lebih Baik Daripada Dia Namun Apakah Makna Subah Lebih Dicintai Oleh Abu Zura'ah Ar-Razi Maknanya Dia Dhaif Tidak Fahim Contoh Yang lain Abu Hatim Ar-Razi Berkata Sufyan Ad-Qonu Ashabi Abi Ishaq Siapa Sufyan Disini Sufyan Ashauri Bahwa Paling Mungkin Dari Muridnya Abi Ishaq Adalah Sufyan Ashauri Wahwa Ahfadu Minsubah Undur Al-An Sufyan Ahfad Minsubah Sufyan Ashauri Ahfad Minsubah Min Kibali Mada Fi Riwayatihi An Abi Ishaq Fakot Intabeh Idan Adalahan Yutabar Kama Talyin Autada'if Nisbi Bahwa Sufyan Lebih baik Daripada Syubbah Khusus Apa Periwayatan Dari Sufyan Ashauri Maka Ini adalah Mendo'ifkan Jawabnya Tidak Wahwa Ahfad Min Subbah Wa Idah Talaf Ashauri 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 Al-Hujjah Maka Jika Berselisih Misarnya Sufyan Ashauri Meriwayatkan Dari Abu Ishaq Disebutkan Mursal Maksudnya Dari Said Ibn Musayib Dari Nabi Maka Mursal Kemudian Imam Syubbah Meriwayatkan Dari Said Ibn Musayib Dari Nabi Sallallahu Wali Wasallam Dari Nabi Secara Marfu Maka Disini Dilihat Bagaimana Syubbah Meriwayatkan Dari Abi Ishaq Riwayat Yang Marfu'ah Dan Bagaimana Sufyan Ashauri Meriwayatkan Dari Abi Ishaq Abi Ishaq Meriwayatkan Misalnya Dari Said Ibn Musayib Mursal Dari Nabi Tanpa Menyebutkan Sohabat Tadi Dari Dari Said Ibn Musayib Misalnya Dari Abi Hurairah Dari Nabi Marfu' Maka Dari Hilaf Ini Kata Abu Hatim Ucapan Ashauri Didahulukan Berarti Yang Sohih Riwayat Yang Mursal Dari Said Ibn Musayib Dari Nabi Ada pun Ucapan Subah Dari Abi Ishaq Dari Said Ibn Musayib Dari Abi Hurairah Dari Nabi Meskipun Bersambung Sanatnya Tapi Ini Dilemahkan Nggak Kuat Subah Nggak Kuat Jika Berseleses Dengan Ashauri Ashauri Tadeif Nisbi Maka disini Kita tadi Mendengar Ditanya Abu Zura'ah Mana yang Lebih kuat Periwayatan Subah Atau Israel Dikatakan Subah Lebih Kuat Daripada Israel Apalagi Ada tambahan Israel Tidak Begitu Kuat Daripada Kakeknya Misalnya Ini Seakan-akan Pendoifan Khusus Padahal Jika kita Rujuk Israel Dari Kakeknya Kuat Seperti Menghafal Al-Fatihah Namun Subah Karena Imam Hafalannya Lebih kuat Daripada Israel Maka Dia Secara Mutlak Lebih Baik Daripada Israel Nah disini Dinamakan Tadeif Nisbi Dikarenakan Mufadalah Dikarenakan Ditanya Seorang Ahli Jari Wata'adil Mana yang Lebih Kamu Cintai Periwayatan Dari Abi Ishak Israel Atau Subah Dikatakan Subah Lebih Aku Cintai Daripada Israel Seakan-akan Pendoifan Israel Paham Padahal Israel Tidak Doif Itu Makna Sekarang Pentadifan Nisbi Dan banyak Seperti ini Dan begitu pun Ditanya Bagaimana Periwayatan Sufyan Ashauri Dengan Subah Kepada Abu Ishak Ashabi'i Maka Dikatakan Oleh Abu Hatim Periwayatan Sufyan Ashauri Lebih Kuat Daripada Subah Apakah Kita Mendoifkan Subah Kan tadi Disebutkan Lebih Kuat Daripada Subah Berarti Hafalan Subah Di bawah Subah Ashauri Kita Jawab Tidak Karena Menghususkan Dari Periwayatan Abi Ishak Ashabi'i Maka Ini Dinamakan Tadif Nisbi Pendoifan Pendoifan Seperti ini Tidak Berpengaruh Kepada Rawi Jadi Tidak Ada Kamu Mendoifkan Subah Dan Kamu Mendoifkan Israel Karena Dalil Jika Berselisih Subah Ashauri Dari Abi Ishak Dengan Subah Maka Ucapan Subian Ashauri Didahulukan Dari Subah Ini Dalilnya Subah Doif Fahim Maka Tidak Seperti Itu Kembali Kepada Kitab Wa 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 Amal Mausuf Bima Yang Sebelumnya An Yakuna Tadifan Nisbiyan Bahwa Bisa Jadi Pendoifan Itu Jenis Yang Ketiga Dinisbatkan Dan Dan Hukumnya Bagaimana Wahual Waqe Indal Mufadolah Baina Rawiyin Dan Ini Tadi Seperti Kami Contohkan Di Saat Ditanya Tentang Rawi Fulan Dengan Rawi Fulan Dari Gurunya Mana Yang Lebih Kuat Maka Tidak Dimutlakkan Seperti Tadi Israel Dibawah Suhbah Hafalannya Dari Kakeknya Menunjukkan Israel Doif Tidak Dan Jika Berselisih Sufyan Athauri Dengan Suhbah Dari Periwayatannya Kepada Abu Ishak Ashabi'i Didahulukan Suhbah Didahulukan Sufyan Athauri Daripada Suhbah Berarti Suhbah Doif Tidak Maka Tidak Secara Mutlak Menghukumi Rawi-Rawi Ini Doif Maka Kita Cukupkan Pelajaran Kita Disini Karena Jumlah Yang Setelahnya Berbeda Dengan Yang Tiga Tadi Maka Kesimpulannya Tadi Disebutkan Tiga Perkara Permasalahan Pendoifan Terbagi Menjadi Tiga Pendoifan Pertama Apa? Mutlak Pendoifan Yang Kedua Muqayyan Kepada Negeri Tertentu Kepada Syekh Tertentu Pendoifan Yang Ketiga Nisbah Di saat Dinisbahkan Kepada Syekh Mu'ayan Maka Disebutkan Aku Lebih Mencintai Si Fulan Daripada Si Fulan Bukan Maknanya Si Fulan Jadi Doif Hafalan Fulan Lebih Baik Dari Fahafalan Si Fulan Dari Syekh Tertentu Bukan Maknanya Menjadi Doif Sehingga Israel Dan Suhbah Kalah Dengan Sufyan Ashauri Dan Bukan Maknanya Syubah Doif Pada Abi Ishaq Dan Israel Doif Secara Mutlak Tidak Semuanya Sikoh Dan Tidak Ada Penghususan Periwayatannya Doif Dari Abi Ishaq Namun Disini Hanya Sekedar Sufyan Ashauri Lebih Kuat Dari Mereka Berdua Faham Ya Wanaqta fi ilahuna Wajazakumullahu khaira Wabarakallahu fi ilmikum